Halo teman sehat, perkenalkan saya Dr. Mala, dokter umum dari dokter sehat. Tidak sedikit pasangan yang melakukan seks oral sebagai alternatif berhubungan intim, namun cara ini bisa berbahaya bagi kedua pasangan lho. Nah, bahayanya akan saya jelaskan dalam video ini. Apa saja bahaya seks oral? Seks oral menjadi salah satu cara penularan penyakit menular seksual. Beberapa penyakit yang bisa terjadi diantaranya, yang pertama, gonore atau kencing nanah, yang kedua, herpes genital atau herpes kelamin, ketiga, sivilis atau raja singa, yang keempat, human papilloma virus, yang kelima, klamidia, yang keenam, kutuk kelamin, yang ketujuh, hepatitis B, A, dan C, dan yang kedelapan adalah HIV. Nah, penyakit menular seksual ini beresiko tinggi bagi seseorang yang memiliki banyak pasangan seksual. Bagaimana cara melakukan seks oral yang aman? Untuk mencegah bahaya seks oral, setiap pasangan harus memperhatikan beberapa hal penting sebelum melakukannya. Antara lain, yang pertama, membersihkan badan sebelum berhubungan, yang kedua, merapikan rambut kelamin, yang ketiga, pilih posisi seks yang tepat dan aman, yang keempat, mendiskusikan masalah seksual yang tidak terjadi, yang kelima, hindari memiliki banyak pasangan, dan yang terakhir adalah selalu menggunakan alat kontrasepsi saat berhubungan infant. Nah, demikian penjelasan seputar seks oral yang penting untuk diketahui teman sehat. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel Dr. Sehat. Sampai jumpa di video selanjutnya ya! Terima kasih telah menonton!